Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi sama aku Hanifa Apa kabar temen-temen? Semoga kalian selalu sehat Baik-baik aja kayak biasa Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku Selamat datang! Jangan lupa di like video ini Kalau kalian suka dan subscribe juga channel Aku biar gak ketinggalan video-video baru Dari aku. Nah temen-temen Hari ini agak beda ya Aku bakal ceritain bukan cuma satu kasus Tapi ada dua kasus dan Intinya ini kayak masih berbau-bau Valentine kan ya hari kasih sayang Jadi memang ini kasusnya Kisahnya ya itu tentang cinta Hal gila apa sih yang orang bisa Lakuin demi cinta temen-temen Aduh jangan bilang kalian gak pernah berkorban Buat cinta ya karena katanya nih Orang kalau lagi jatuh cinta bisa melakukan hal-hal Yang di luar nalar gitu ya Kayak hal-hal gila lah Demi cinta. Nah 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 gimana ya Ceritanya hari ini langsung aja yuk Kita bahas Kasus yang pertama berasal dari negara Bangladesh Sedikit informasi ya temen-temen Jadi Bangladesh ini adalah negara yang berbatasan langsung dengan Tiongkok Dan mereka merdeka pada tahun 1971 Di Bangladesh industri terkenalnya ya itu Garmen Nah kalian pasti seringnya kayak beli baju atau beli apa yang made in Bangladesh Made in Bangladesh gitu Nah disana itu diperkirakan ada sekitar 4.000 pabrik garmen Jadi emang banyak banget guys Dan industri garmen inilah yang kabarnya sangat-sangat mendorong pertumbuhan ekonomi di Bangladesh Sampai saat ini juga Tapi sayangnya juga tingkat kemistinan di Bangladesh itu sangat tinggi Sangat tinggi temen-temen Dan jumlah penduduknya itu memang lumayan banyak Berkisar antara 142 sampai 159 juta orang Banyak ya Hal ini menjadikan Bangladesh sebagai negara dengan penduduk terbanyak ke-8 di dunia Itu sedikit informasi tentang Bangladesh aja ya temen-temen Nah ceritanya itu tentang salah satu penduduk disana yang bernama Krishna Mandal Dia adalah seorang wanita berumur 22 tahun Mandal ini suka main sosial media terutama Facebook Di Facebook itu dia ketemulah dengan kayak cowok yang dia suka Pria tersebut bernama Abik Mandal yang berasal dari India Awalnya mereka chattingan aja lewat online Tapi mereka ngerasa nyaman, semakin nyaman Hubungan mereka semakin serius, mereka mulai pacaran Setelah itu mereka mau membawa hubungan mereka ini ke jenjang yang lebih serius Krishna ini kayak udah cinta mati banget ya sama Abik Walaupun memang belum pernah ketemu secara langsung Tapi kan mereka udah chattingan, udah pernah video callan juga Jadi udah tau wajahnya masing-masing kayak apa tuh udah tau guys Cuma ya ketemu secara langsung tuh pengen banget si Krishna ini Jadi dia kayak pengen ngelakuin apapun deh Yang penting bisa ketemu sama Abik Tepatnya pada tahun 2022 kemarin Krishna memutuskan untuk nyamperin Abik langsung ke India Tapi yang bikin wah ya banget gitu ya Cara dia nyamperinnya itu loh temen-temen Bukan naik pesawat, bukan naik kapal, bukan naik perahu Bukan temen-temen ya Atau naik kendaraan transportasi darat, bukan Tapi caranya ini luar biasa Hmm, gimana ya? Wah pokoknya ntar kalian denger aja deh kisahnya ya Jadi walaupun Bangladesh dan India itu berdekatan tapi tetep aja mereka negara yang berbeda nih temen-temen Nah pertama-tama Krishna datang ke Sundarbans dulu Nah sedikit informasi, Sundarbans adalah kawasan hutan mangrove Jadi hutan yang dibentuk antara pertemuan sungai Padma, Brahmaputra dan Megna di Teluk Benggala Sampai disana Krishna ini masuk jalan kaki Melewati hutan Sundarbans yang terkenal di dalam hutan itu banyak banget harimau benggalanya Kan aku bilang juga apa temen-temen, orang tuh bisa ya melakukan hal yang segila itu demi cinta Masuk ke dalam hutan yang banyak harimau ya Tiba-tiba lagi jalan, aduh gak kebayang Tapi saat itu Krishna gak mikirin keselamatan dirinya sama sekali ya Dia kayak ah udah bodo amat gitu kali ya Terus dia masuk ke dalam hutan itu Setelah itu dia nyebur ke sungai dan mulai berenang melewati sungai Malta Yang dikenal penuh dengan buayanya guys Ya Allah Luar biasa gak tuh Dan bisa-bisanya ya Krishna saat itu memang gak mengalami insiden apa-apa Di hutan itu dia jalan, gak ada yang menyerang, gak disamperin harimau juga Terus pas dia berenang di sungainya itu Iya dia kayak gak tau ya apa itu buaya Gak engeh, apa dilewat-lewatin aja aku juga gak ngerti Tapi intinya, intinya ya Krishna ini berhasil berenang di sungai itu selama satu jam Sampai dia sampai di desa Kai Kali Di selatan Benggala Barat tempat Abik tinggal Dan ya setelah sampai di sana Krishna berhasil bertemu secara langsung dengan Abik Dan memang seperti tujuan mereka awalnya Membawa hubungan mereka ini ke jenjang yang lebih serius Beberapa hari kemudian mereka memutuskan untuk menikah di Bangladesh itu Mereka menikah di sebuah kuil yang ada di Kolkata, India Tapi sayangnya kebahagiaan mereka ini bertahan sementara aja Karena Krishna itu ditangkep sama petugas polisi India Kenapa? Ya karena Krishna ini masuk ke dalam India secara ilegal Krishna di deportasi ke Bangladesh dan dia diadili di sana guys Jadi memang kan Krishna ini gak punya paspor teman-teman Makanya itu dia datang ke India lewat jalur yang ekstrim tadi Kenapa bisa ketahuan sama petugas polisi? Karena ternyata kisahnya Krishna yang nyamperin Abik ke sana dengan cara ekstrim ini Sangat-sangat viral Warga India itu sebenarnya kayak mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Krishna guys Tapi sayangnya karena kisahnya ini viral Dan saat polisi mendengar Wah berarti masuk ke India secara ilegal dong Langsung ditangkep lah dia Nah sampai sekarang belum ada informasinya nih Apakah Krishna sudah dibebaskan oleh petugas atau belum Karena kan kejadian di tahun 2022 kemarin baru ya teman-teman gitu Ya kita doakan aja ya semoga proses hukumnya berjalan dengan lancar Kalau aku sih pribadi ya memang lah dia itu salah masuk ke India secara ilegal ya Semoga aja bisa ada keringanan hukuman mungkin untuk dia atau gimana Karena kan dia melakukan demi cinta aku gak tau ya Kalau menurut kalian gimana nih teman-teman bingung juga ya Bingung gitu harus gimana Di satu sisi aku seneng gitu kayak Wah luar biasa ya pengorbanannya untuk cinta gitu Sampai ngelewatin hutan penuh dengan harimau Berenang di sungai penuh buaya Itu biasanya aku denger cuma di cerita-cerita Di lagu-lagu gitu ya Aku akan lakuin ini buat kamu Tapi ini di kisah nyata guys Pertama kalinya loh aku denger ya teman-teman Tapi alangkah baiknya secinta apapun gitu ya Sama seseorang janganlah sampai membahayakan nyawa sendiri ya guys Kalau misalkan nyawa kita melayang juga Kita gak bisa menikmati hari-hari bahagia dengan orang yang kita cinta Itu kan ya gak sih guys Aku pengen banget tau nih pendapat kalian tentang kasus yang pertama ini Menurut kalian gimana guys Nah kisah yang kedua ini gak kalah bikin geleng kepalanya ya teman-teman Terjadi di Bangladesh juga Tapi gak cuma di Bangladesh Ini berhubungan dengan warga negara Amerika Serikat juga Jadi ini terkenal juga ya Kisah cinta Apu dan Sarah Kisahnya berawal dari seorang wanita bernama Sarah Kuhn Umurnya 28 tahun Sarah ini berasal dari Minnesota Amerika Serikat Di Amerika dia bekerja sebagai perawat Dan sama seperti Krishna Mandel tadi ya Sarah ini memang suka juga main Facebook Dan di Facebook itulah dia kenalan dengan seorang pria Yang berasal dari Bangladesh bernama Apu Apu ini seumuran dengan Sarah 28 tahun juga Apu bekerja sebagai pengecat rumah di Bangladesh Awal mula perkenalan mereka itu mereka ada di satu grup Facebook yang sama Tapi lama-lama karena mereka punya ketertarikan nih satu sama lain Akhirnya mereka chattingan secara private gitu Temen-temen mereka mulai ngobrol dan kok nyambung, kok nyaman Hubungan mereka semakin lama, semakin deket Mereka mulai pacaran Tapi hubungannya bener-bener dari jarak jauh ya Amerika ke Bangladesh Seperti pasangan pada umumnya ya Mereka chattingan, teleponan, video callan Jadi memang udah ngeliat wajah satu sama lain juga Walaupun mereka berhubungan dari jarak jauh Cinta mereka semakin lama, semakin erat Walaupun kebanyakan orang kalau LDR tuh kayak gak bisa bertahan lama Tapi beda nih sama Apu dan Sarah Mereka malah semakin erat dan semakin kepingin untuk ketemu gitu secara langsung Setelah satu tahun menjalin hubungan mereka memutuskan Membawa hubungan mereka ini ke jenjang yang lebih serius Dan pastinya mereka memutuskan untuk ketemu secara langsung guys Sebelum melakukan pertunangan mereka video callan dulu Dan pada saat video call itu Sarah ditemani keluarganya Apu ditemani keluarganya Mereka meminta restu gitu ya Dan kedua keluarga ini merestui Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu datang pada tanggal 19 November 2018 Sarah terbang ya dari Amerika Serikat Dia nyamperin Apu ke Bangladesh Kenapa gak Apu yang ke Amerika Serikat? Karena memang saat itu Apu gak punya visa Dan untuk membuat visa datang ke Amerika Serikat itu kan gak mudah ya temen-temen Banyak persyaratan yang harus dipenuhi Sarah menempuh perjalanan kurang lebih 26 jam untuk bisa bertemu dengan Apu Dan pastinya pas ketemu secara langsung Luar biasa bahagia nih mereka nih Bahkan Sarah itu sampai bikin status di Facebooknya Kata-katanya begini guys 26 jam penerbangan untuk bertemu cintaku 19 November Anniversary 1 tahun bertemu di Facebook Wah so sweet banget ya Warga di sekitar rumahnya Apu tuh kaget dan gak nyangka banget ya Dengan hubungan percintaan antar benua antar negara ini Apalagi menurut warga setempat Sarah itu orangnya ramah banget guys Karena mereka memang sudah mau serius dan sudah saling cinta Pada tanggal 21 November 2018 Mereka melakukan upacara pernikahan sederhana bernama Gaye Holud Atau kayak sebuah ritual pernikahan adat kecil gitu lah ya Bagi penganut Kristiani di Bengali Saat itu pernikahan mereka cuma didatangi sama temen-temen dekat Dan juga keluarga Sarah juga gak lupa mengupload momen bahagianya ini di Facebook Dengan caption Aku dan Michael saat upacara pertunangan yang disiapkan oleh keluarganya di rumah Gak sabar memulai hidup bersama dan memiliki keluarga yang bahagia Setelah mereka resmi menikah Sarah bilang gak bisa lama-lama meninggalkan pekerjaannya di Amerika Akhirnya dia pun kembali kesana Tapi guys dia gak kembali sendiri Dia membawa Apu bersama dia Sarah langsung mengurus visa Apu dan berhasil jadi setelah Apu dapet visanya Mereka pun langsung terbang lah ke Amerika Serikat dan tinggal disana Wah yang kedua ini happy ending banget ya temen-temen ya Wow jodoh itu emang gak ada yang tahu temen-temen bisa datang dari sekitar kita Dari dekat bisa datang juga dari mana-mana dari lokasi yang kita gak sangka-sangka Dari kisah Sarah dan Apu itu menginspirasi kita ya Kalau cintanya itu bisa datang dari segala macam perbedaan ras bahasa apapun itu ya Kita doakan saja semoga mereka yang sudah berjuang mati-matian buat cintanya ini bisa hidup bahagia ya Pastinya semua pasangan itu punya masalah lah tapi semoga bisa diatasi dengan baik ya temen-temen Nah kalian nih jangan lupa komen dong apa sih pengorbanan cinta apa yang pernah kalian lakuin Dan itu kayak yang paling besar lah menurut kalian guys Aku pengen tahu dong sharing dong sama kita apa tuh Oke guys semakasih udah nonton videonya sampai akhir Jangan lupa like video ini kalau kalian suka Dan subscribe juga channel aku biar gak ketinggalan video-video baru Jangan lupa dibantu share juga ya temen-temen biar makin banyak yang nonton videonya Dan aku makin semangat upload video juga Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye